Sementara itu, Pemirsa Direktur Utama PLN menyebutkan dengan diubahnya struktur organisasi perusahaan dipandang akan mempermudah lini bisnis perseroan, khususnya peningkatan transisi energi dari fosil ke energi baru terbarukan. Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara Darmawan Prasojo menyebutkan dibentuknya PLN Pusat sebagai holding utama yang membawahi empat sub-holding dipandang akan membuat proses bisnis perusahaan menjadi efisien. Empat sub-holding ini diantaranya di bidang energi primer yakni PLN Energi Primer Indonesia yang bertugas dalam pengadaan batu barah, gas dan BBM serta energi pembangkit listrik. Kedua sub-holding di bidang pembangkitan yakni PLN Indonesia Power. Ketiga PLN Nusantara Power yang akan menjadi generation power terbesar di Asia Tenggara dengan menghadirkan dua entitas baru yakni Energi Terbarukan dan Kiotermal sebagai bentuk komitmen mengakselerasi transisi energi di tanah air. Serta sub-holding keempat adalah PLN Icon Plus dimana melalui Icon Plus dan Mawan menyebutkan pihaknya akan membangun lini bisnis baru dengan menghadirkan Bion KWH yang berupa layanan internet, marketplace, EV charging, baterai charging, rooftop. Akan membawai dua entitas baru yang mengelola yaitu energi baru terbarukan yaitu entitas yang pertama adalah khusus di Renewable Energy jadi aset-aset kita yang saat ini sudah berbasis pada Renewable Energy akan diturunkan pada entitas ini kemudian entitas yang kedua adalah Geothermal Nah dengan adanya dua entitas ini tentu saja kami bisa mengidentifikasi value change seperti apa yang membuat entitas ini punya keunggulan kompetisi. Dengan adanya perubahan ini PLN menyebutkan akan membuat efisien Utilisasi aset lebih optimal, teknikal skill jauh lebih relevan dalam menjawab tantangan zaman Dari Jakarta, Defermansyah, iDek Channel Terima Kasih Terima Kasih Terima Kasih Terima kasih.